Mungkin pernah ya ngalami tiba-tiba males belajar, padahal tugasnya banyak, padahal besok atau kurang 2 hari lagi, 3 hari lagi ujian. Banyak yang harus dihafalkan, harus dipahami, tapi ternyata semangat belajarnya turun. Bagaimana cara mengatasinya? Tonton dalam video ini sampai akhir, semoga mendapatkan manfaat yang utuh. Cara meningkatkan motivasi belajar diri sendiri dengan self-reward. Apa sih self-reward itu? Ya, betul. Penghargaan untuk diri sendiri, atau memberikan hadiah untuk diri sendiri. Tetapi hati-hati, ternyata tidak semua self-reward itu berdambak positif. Kalau salah dalam menerapannya, hasilnya malah sebaliknya, menjadi sebuah permasalahan lain. Disadari atau tidak, kadang itu kalau orang lain, orang-orang yang disayangi, mungkin sahabatnya, adiknya begitu mencapai sesuatu prestasi, diberikan hadiah. Itu merasa biasa. Tetapi diri sendiri justru kadang dilupakan, sudah berprestasi, sudah nilainya bagus, tapi malah tidak ada penghargaan untuk diri sendiri. Ini yang kemudian muncul rasa malas untuk belajar. Diri sendiri juga butuh self-reward, butuh penghargaan, butuh hadiah. Tips memilih reward. Pilihlah reward yang paling diinginkan, atau yang disukai. Ya, tentunya sebatas kemampuan. Kalau reward yang diinginkan itu misalnya harganya mahal, dan memang belum ada dana untuk membelinya, ya jangan dijadikan self-reward. Nanti akan menjadi justru semangat pelajarnya menurun. Karena apa yang diinginkan sebagai reward itu ternyata masih tidak terjangkau. Jadi, pilih sesuatu yang diinginkan atau disukai, dan memang memungkinkan untuk dibeli, kalau itu memang harus beli, dan memungkinkan untuk dilakukan, kalau terkait dengan aktivitas. Sebelum saya lanjutkan, silakan subscribe, dan bunyikan lonceng, agar mendapatkan update dari channel ini, dan mendapatkan manfaat lebih banyak lagi. Berikut ini beberapa contoh self-reward yang bisa dipilih. Yang pertama, makanan favorit. Ini biasanya lebih mudah untuk didapatkan, juga harganya biasanya juga terjangkau. Namun hati-hati, jangan sering-sering menggunakan makanan favorit sebagai self-reward. Karena dampaknya apa? Ya, betul. Berat badan bisa naik, kantongnya bisa mengering. Jadi, boleh sekali-sekali ya. Tapi, kalau sering, ya itu tadi, akan berdampak kepada berat badan yang meningkat prestasi belajarnya. Kalau yang meningkat, tidak apa-apa. Tapi, kalau dikirim-kirim, kemudian sampai obesitas, ini justru menimbulkan masalah tersendiri. Self-reward itu sebenarnya digunakan untuk memotivasi diri dalam belajar. Tetapi, kalau milihnya keliru, atau malah monoton yang dipilih adalah makanan favorit. Karena ternyata makanan favoritnya banyak. Jadi, ganti-ganti. Sehingga setiap belajar, setiap mendapatkan nilai bagus, makan-makan, makan-makan. Ini malah menimbulkan masalah lain. Yang kedua adalah bermain. Atau game online. Ini biasanya disukai pelajar. Dan hati-hati, jika self-reward ini yang dipilih, harus ada pembatasan waktu. Karena game online itu berpotensi membuat kecanduan. Ingin main lagi, ingin main lagi. Tadinya sudah berencana hanya satu jam. Tetapi, karena asik, kalau menang juga penasaran. Ingin nambah lagi. Wah, setengah jam lagi. Sengah jam masih kurang lagi. Sengah jam lagi. Sampai akhirnya tiga jam, empat jam tidak terasa. Kalau kalah juga semakin penasaran. Kalau menang juga penasaran. Jadi, benar-benar harus disiplin dengan diri sendiri. Kalau memang ingin satu jam setengah, ya sudah. Tepat di satu jam setengah. Setelah itu, lakukan aktivitas lain. Selanjutnya, yaitu dengan menjalankan hobi. Misalnya, hobinya main bola. Oke, saya akan main bola. Kalau tugas saya yang, misalnya ada tiga tugas. Dua tugas selesai, saya akan main bola. Dan itu membuat semakin bersemangat. Memberikan reward sesuatu yang terkait dengan hobi. Bahkan tidak perlu keluar uang. Juga menyehatkan. Ini termasuk self-reward yang sangat-sangat positif, ya. Misalnya, hobinya bulu tangkis, boleh. Kemudian, main bulu tangkis. Dikaitkan dengan hobi. Dan perlu diingat juga, dalam memberikan self-reward ini, perlu diganti-ganti. Tidak monoton, ya. Jadi, misalnya, kemarin itu, milihnya main bola. Karena memang suka main bola. Terus, besoknya main bola lagi, main bola lagi, main bola lagi. Lama-lama jadi bosan. Jadi, harus ada variasi, aktivitas lain. Yang sama-sama disukai. Sama-sama diinginkan. Itu sebagai variasi. Supaya self-reward-nya ini, tetap berfungsi untuk memotivasi dalam belajar. Ayo, silakan berbagi di kolom komentar self-reward apa yang diinginkan. Apa yang paling disukai. Supaya sama-sama bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain. Demikian sharing saya hari ini. Cara meningkatkan motivasi belajar diri sendiri dengan self-reward. Silakan like, komen, dan share. Supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat. Terima kasih telah menonton!